Halo guys, ketemu lagi di channel Delertani Nah, kali ini Delertani bakal mengajak Anda mengetahui bagaimana caranya mengubah background sebuah foto Nah, aplikasi yang diperlukan adalah PixArt Silahkan Anda bisa download di Play Store atau mungkin App Store di gigit Anda Nah, kita buka dulu untuk aplikasinya Nah, ini tampilannya akan seperti ini Kita mulai mengedit ya Kita pilih fotonya yang mau kita edit Ini lebih gampang kalau backgroundnya itu polos Bisa tembok atau mungkin kertas ya atau pakaian di belakangnya Jadi, akan lebih mudah untuk mengeditnya Nah, setelah seperti ini Kita tampilkan, tampilannya akan seperti ini Kita cari untuk menggunting ya Atau kita potong Untuk backgroundnya kita potong dengan cara mengusap area yang kita perlukan Kita klik gambar guntingnya sudah Nah Setelah itu kita usapkan Pelan-pelan saja jangan buru-buru Supaya nanti hasilnya bagus Nanti sistemnya akan otomatis Memotong ya Maksudnya otomatis akan merapikan Tapi nanti kalau misalkan kurang rapi bisa kita rapikan sendiri Kita penuhi dulu untuk yang bagian kita perlukan maksudnya Kita usap bagian yang kita perlukan Nanti otomatis yang tidak kita usap akan hilang Nah Setelah itu Ya, tampilannya akan seperti ini Ternyata masih kurang rapi Lihat saja Lenggan yang sebelah kiri masih belum rata Terus Telinganya Nanti kan gak lucu kalau telinganya hilang gitu ya Kita rapikan dulu untuk lengan sebelah kirinya Kita zoom lebih besar lagi Supaya lebih gampang Untuk ukurannya kita perkecil Nah Seperti ini Supaya rapi Pelan-pelan saja jangan buru-buru Karena butuh ekstrak sabaran Supaya hasilnya bagus ya Nah Nah, lanjutnya ke telinganya Sebelah kiri Nah, itu masih Belum rata Kita oles Lagi Kita usap lagi Supaya Bagus Sebelah belah kanannya Ini supaya tampilannya lebih bagus Kita zoomnya dimaksimalkan ya Jadi supaya Hasilnya rapi Ini pipinya juga Nanti Hilang sedikit Nah Setelah semuanya komplit Rambutnya ternyata gak usah ya Karena rambutnya lebih rapi seperti ini Ya Oke Langsung kita Simpan Nah Jadinya akan seperti ini Ini namanya sticker Nah Nanti Potongannya ini Akan kita gabungkan ke background yang kita inginkan Bisa Pemandangan Ataupun Background polos Kita ganti warna Karena tadi warnanya temboknya hijau Kita ganti untuk warnanya merah Nah Setelah Itu Jadi Kita simpan dulu ya Untuk stickernya Kita potong Ukurannya 3 per 4 Nah Supaya Agak Supaya Lebih rapi Kita potong dulu Oke Selesai Langsung kita Simpan Pojok Pojok Atas ya Pojok atas itu Kita pencetnya Karena sekarang sudah Rapi Kelihatan sudah rapi Ya Iklan Oke Hasilnya sudah jadi Ya Sekarang kita simpan Simpan Ya Dan kita mulai dari awal lagi ya Untuk Mengubah backgroundnya Karena tadi sudah jadi stickernya Jadi stickernya itu nanti Bisa ditempel Dimana aja Mau gambar Pegunungan Mau gambar apa Background Terserah Kita mulai mengedit lagi Tambelannya akan seperti ini Iya Nah Kita Tarik ke bawah dulu Tarik ke atas Kita cari untuk backgroundnya Kita cari Untuk latar belakang Ya Oke Ini dia Latar belakangnya Bisa biru Hijau Merah Kalau tidak sesuai Yang ini Bisa Pemilih warna Kita klik pemilih warna Kalau saya pilih yang warna merah Nah Kita atur ukurannya Standar saja Nah Nanti tambelannya Jadinya akan seperti ini Jadi Background kosong Lalu kita Tambahkan foto Ya Nah Kita tambahkan foto Fotonya Yang kita tambahkan Ada yang stickernya ini Ya Stickernya ini Jangan Nah Kalau Sudah Tambahnya akan seperti ini Lalu kita paskan Kita paskan Kalau sudah Langsung Kita potong dulu Gak usah ya Ini tadi Soalnya ukurannya Sudah 3x4 Jadi gak perlu kita potong Langsung kita paskan saja Nanti yang kita potong Backgroundnya Setelah jadi Kita simpan dulu Sudah jadi Simpan Oke Lalu kita potong Nah Alat Kita pilih alat Lalu Mengotongnya Memangkas Nah Kita 3x4 ya 3x4 Itu ukuran standarnya Untuk fotonya Ini bisa dipakai buat Foto rapot Ataupun foto Biasanya dipulukan Di sekolah-sekolah Jadi kita gak perlu Untuk foto Postodio Yang biayanya Biayanya 20 ribu Biayanya ya Untuk fotonya Nah Sekarang sudah Jadi Untuk Fotonya Backgroundnya Kita simpan Kita simpan Oke Setelah kita simpan Jadi deh Dari warna hijau Menjadi warna merah Gampang kan Selamat mencoba ya Jangan lupa like Share Comment Dan Subscribe Channel youtube Kami Delertani Terima kasih Sub indo by broth3rmax